artiskan membentuk pori-pori tanah Pak nah itu nanti kalau cuaca panas dia akan mengering kemudian nempel di batang kemudian akan mati kalau setelah tanah begini biasanya kita kalau udah usia satu minggu mulai pengocoran pengocoran pupuk cipicotnya kan mati nih nah itu lagi malam jumpa kembali para petani di seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi fotorokatu kalau mudah-mudahan hasil taninya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman Oke teman-teman kali ini cuaca mendung ya cuaca mendung di lokasi perkebunan kembali tanaman cabai tapi tengah melakukan penanaman di ladangnya masih yoyo kembali kita ikuti perbincangannya tentang berdaya tanaman cabai bagaimana prosesnya nih kalau masih yoyo kelimpunnya ini masih yoyo Assalamualaikum Mas Yoyo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Mas Yoyo Alhamdulillah apa sehat Alhamdulillah cuaca nih rocok mendung-mendung dia ya betul oke masih yoyo ini dari jarak tanam dulu di Mas Yoyo yang apa ya yang ideal itu berapa pakai ukuran berapa Mas Yoyo untuk jarak tanam saya selalu 40 cm karena karena kita pakai satu jalur itu kalau untuk tanaman yang dua jalur biasanya jaraknya kurang lebih 55 lah hubungan ini satu jalur kita pakai 40 cm Nah kalau untuk cabainya ini jenisnya jenis apa masih untuk jenisnya varietas varietas tangguh 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 usia berapa hari ini masih ini usianya 28 hari kebetulan masih kecil ya tapi sengaja emang kita tenang kecil karena agar lebih bagus aja ini nanti lebih perkembangannya lebih bagus kalau bukitnya kecil gini biasanya nah ini kalau masih yoyo ini apa nyemai sendiri gitu apa beli sudah jadi kayak gitu ini masih kalau ini udah ada khusus tukang semainya Pak Oh ya sebenernya nggak beli sih kita kontrak orang yang nyemai lah Oh bayar orang itu suruh semai seperti ini itu Oh jadi udah ada khusus untuk penyemayan ada lahan berapa lebar terus disiapkan berapa ribu batang nih Mas Yoyo untuk luas lahan ini kurang lebih seperempat tapi kurang di kita enggak enggak ada seperempat seperempat kurang dikit untuk bibitnya kita siapkan 6.000 karena sebenarnya enggak habis 6.000 paling ini 5.500 cuman kita siapkan 6.000 untuk cadangan nanti kalau ada yang mati gitu Pak untuk penyulaman gitu Pak kalau untuk waktu penanaman berapa jam 12 kalau saya senangnya jam-jam 2 sampai sore gitu jadi kalau misalnya kita mau beresin sampai selesai seperempat ini kita harus hitung orangnya supaya nanti selesai pas sore gitu kan menghadapi malam jadi untuk layu kan kecil kemungkinan Pak tapi kalau pagi biasanya siang kan panas Oh jadi itu triknya untuk meminap meminimalisir dari resiko kelajuan itu tadi mas ya dan juga nanti setelah walaupun musim hujan begini kan agak grimis tadi tetap harus disiram ketika tanam pertama itu awal tanam itu harus disiram Pak agar supaya nanti untuk pori-pori tanah tidak muncul biasanya seperti contohnya ya biasanya kalau bekas tangan di atas panas ini kan ada serbuk-serbuk tanah yang berongga nah makanya harus kita siram menghindari rongga tanah ketika ada rongga tanah nah seperti ini contoh yang belum disiram nih nah ini kan berongga Pak nanti ketika kena panas tanah ini akan mengering sekitar ini terus nempel di batang akhirnya mati tanamannya jadi harus disiram biar kondisinya nanti seperti ini yang sudah disiram Oh ini yang udah disiram nah nah seperti ini jadi permukaannya halus rata enggak ada pori-pori tanah nah ini mengurangi risiko kematian juga Oh seperti itu juga makanya saya agak bingung tadi ini cuaca mendung hujan ya habis hujan ini ya tetap disiram juga karena tanah setelah terkontaminasi dengan tangan kan otomatis kan membentuk pori-pori tanah Pak Nah itu nanti kalau cuaca panas dia akan mengering kemudian nempel di batang kemudian akan mati jadi tetap harus disiram walaupun hujan itu triknya Pak itu ya wih keren-keren nah Mas Ayo nih ini dari non hari penanaman gitu ya nanti mau selanjutnya itu dilakukan ada perlakuan apa itu dan berapa hari gitu Mas Ayo nah kalau setelah tanam begini ini biasanya kita kalau udah usia satu minggu mulai pengocoran pengocoran pupuk seperti boron pupuk mutiara 16-16 boleh tambah kalsium juga boleh atau ditambah VOC pupuk organik cair VOC namanya boleh di lewatkan drip lewat injektor kita mau punya kan nggak dikocor lewat injektor seperti di video sebelumnya disiram langsung untuk setelah umur satu minggu kemudian ikuti penyemperaian apabila diperlukan kita nanti kita sambil cek untuk hamanya ada hama apa gitu kalau begicot sama pacet ya sudah kita kendalikan nah seperti contohnya ini ada begicot yang sudah pada tewas ini sebelum penanaman nah kita lihat disitu Pak sebelum menanaman kurang dua hari kita taburkan nah ini seperti serbuk seperti ini Oh ini nah ini namanya serbuk lapsiput nah akhirnya begicotnya kan mati nih Nah itu lagi mah nah nih dua tuh tiga empat jadi sekeliling lahan kita tabur capager lah ya sekeliling lahan kita peker muter nanti dua hari kemudian langsung tanam akhirnya begicotnya aman nggak ada begicot yang naik ke ke tanaman kita itu termasuk siput itu termasuk kendala di awal-awal tanam cabai gitu Mas iya betul seperti jangkrik ulat siput pacet itu kan rusak itu kalau jangkrik Alhamdulillah kayaknya nggak ada nanti kalau seandainya muncul tanda-tanda dimakan jangkrik mungkin kita aplikasikan nanti kuradan bisa ada perlakuan khusus nggak untuk pipitnya ini sebelum ditanam gitu Nah itu ada lagi cara trik lagi jangan langsung tanam kalau bisa setelah keluar dari penyemayan otomatis kalau penyemayan kan atasnya platik upi terus ada paranet juga pelindung panas Nah nanti biar adaptasi sama lingkungan lahan ini kita jemur dulu Pak minimal 2-3 hari kita jemur dulu di lahan ya ditaruh di atas mulsa boleh di pinggir lahan juga boleh sang jelas kena matahari satu kali 24 jam selama tiga hari atau dua hari Oh nah nanti kalau udah panas dia sudah mulai beradaptasi langsung kita pindah tanam aja gitu nggak ada perlakuan lain sih kalau bibit Nah untuk selanjutnya ini masih yuk fungsi dari apa ini paralon-paralon ini Oh seperti ini Pak ya Nah keran ini dirancang emang buat penyeprayan Pak nanti setelah kita nyepray tinggal kita buka keran ini kan keluar air Pak kita kita bikinkan wadah buat ngisi tanki kita sepray sebenarnya kalau lahan yang yang sudah-sudah biasanya saya ada tiga atau empat titik seperti ini tapi berhubung ini lahannya nggak begitu luas kita kasih dua titik jadi untuk pengambilan air biar nggak jauh gitu Oh seperti itu ya Nah kalau untuk lahannya sendiri nih apa perlakuannya masih yuk nah ini lahan dari awal ini dari penutupan mulsa dulu ya ya setelah ditabur-kabur sama kohe aduk pakai jonder bisa pakai canggul bisa teruskan ditutup mulsa nah kemudian kita siram pakai air lewat sini pakai selang selang drip kan sudah kita lubangi sirambah sahih dulu nah kemudian kita tambahkan empat molase BK sama trikoderma anti jamur kita masukkan juga lewat selang drip melalui injektor seperti kita mupuk nah kemudian kita biarkan kalau bisa satu bulan Pak lamanya ya jadi sudah bener-bener mateng udah terpermentasi dibuat secara bagus kemudian baru kita lakukan penanaman seperti yang saya bilang tadi oke itu tadi itu teman-teman nanti kalau yang bingung berboleh tanya-tanya ataupun perlu apa nanti sama beliau ini saya cantumkan nomor HP di oke siap di video Oh jadi itu masih terima kasih banyak mas ya sudah berbagi ilmu sama-sama Pak beli daya tanaman cabai gitu nah sehat sukses selalu Mas Yoyo Amin Oke itu tadi para petani di seluruh Nusantara perbincangan bersama Mas Yoyo memudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan juga menambah edukasi pengalaman di budidaya tanaman cabai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati